Bukti kegiatan kita Untuk informasi Bapak Ibu semua Kegiatan NGMPPS itu selalu direkam Kemudian selalu diunggah di akum Youtube saya Jadi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan Bukti kegiatan NGMP kita NGMP kita selalu ada bukti rekamannya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu kita mulai Kegiatan NGMPPS Paket ketiga pertemuan ketiga hari ini Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama muslim Bagi Bapak Ibu yang non muslim Menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan Bapak Ibu semua Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Kita panjatkan syukur pada Allah SWT Sehingga hari ini kita masih dapat berkumpul Bapak Ibu Dengan komisi sehat Menosliat di perturuan satu apapun Kita bisa meningkatkan kompetensi diri Dengan cara belajar bersama dan berbagi di forum NGMPPS Secara daring Kabupaten Separa Yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020 Yang bertepatan dengan hari Santri Nasional Bapak Ibu Saya sebagai moderator hari ini Mengucapkan selamat hari Santri Nasional tahun 2020 Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini Kita tidak boleh mengurangi kehidmatan Dalam merayakan hari Santri Nasional tahun 2020 Baik Bapak Ibu Kemudian sholawat serta salam Kita henti-hentinya kita Junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Semoga nanti Di akhir Di akhir Kehidupan kita nanti Di akhiran nanti kita mendapat sebab dari dulu Baik Bapak Ibu Kami mohon Seperti biasanya untuk berdiri sejenak Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Pada Bapak Ibu semua Kami persilahkan untuk berdiri Jangan lupa Bapak Ibu semua Bapak Ibu semua selamat menikmati 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 oke selamat menikmati nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di mana selamat menikmati 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 Oke Bapak Ibu Caranya cukup mudah ya Bagaimana mengunggah RPP kita Kedalam aplikasi OneNote Kemudian Bapak Ibu Bagaimana caranya RPP kita diperiksa oleh Bapak Kepala Sekolah Atau Bapak Pengawas Caranya simpel Bapak Ibu kita Tidak perlu membawa Cetakan RPP itu Segebung Tapi cukup Kita klik saja Nah kita cari Buku kita Kita ke brand Kemudian Kita Kita ke brand Kemudian Kita pergikan Ini bisa kita bagikan Bapak Ibu Yaitu kita bagikan Ke Kepala Sekolah Yang mau Men-supervisi kita Buku ini Ada di Buku catatan kelas Nah jika Kepala Sekolah Pengen Memeriksa Kepala Sekolah Bisa Memberikan Soretan Soretan Single Saya buat Contoh Ini Bisa dikasih Soretan Ini sudah benar Terus bisa dikasih Pesan Sudah disini Bapak Ibu Misalkan Pesannya Di Perhatikan Perhatikan Yang Misalkan Kore Kepala Kepala Sekolah Seperti Nah sudah Beri koreksi Seperti Oke Mudah bukan Bapak Ibu Mendigikalisasikan RPP kita Kedalam Aplikasi OneNap Oke Bapak Ibu Ada pertanyaan Mereka Tentang ini Jika ada pertanyaan Langsung saja Disampaikan Di forum Biar kita Bisa Diskusi Bersama Oke Kira-kira Bapak Ibu Sudah ada Yang mencoba Aplikasi OneNap Atau belum Coba Dari SMP 1 Malum Ibu Eni Tadi Ibu Eni Ibu Gos Ibu Fitri Tadi Keliatannya Hadir SMP Santomayum Sudah mencoba Anon Ibu Halo Bu Eni Ibu Gos Ibu 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 Oke, Bapak-Ibu Jadi Saya bagikan Share screen lagi, Bapak-Ibu Oke, Bapak-Ibu Sudah tampak, Bapak-Ibu, di layar, Bapak-Ibu Oke, Bapak-Ibu Saya akan memaparkan Tentang transformasi digital Kemarin itu ada Hari selasai, walaupun Saya tidak sempat ikut, tapi saya mendapatkan Bahan Paparannya, yaitu Tentang Diskusi guru pelopor Jawa Tengah Kebetulan rasumbernya itu Teman saya sendiri, tapi saya tidak bisa hadir Karena kemarin harus mendampingi SMP Negeri 1 Pecanaan Untuk menyiapkan Transformasi Sekolah Digital Jadi seperti ini, Bapak-Ibu Transformasi Digital Membawa pada Revolusi Industri 4.0 Industri 4.0 Pasti Bapak-Ibu sudah tidak asing lagi Di media kita Di mana-mana Itu sering Kita mendengar istilah Ini, yaitu Revolusi Industri 4.0 Sebenarnya Apa sih Revolusi Industri 4.0 Itu Nah, berarti kita harus Kembali Flashback ke Masa lalu Berarti dari 4 itu berarti Pasti ada Angka 3 2 dan 1 Nah Dimulai dari Revolusi Industri 1.0 Yaitu Penemuan Mesin WAP Oleh James WAP Di abad Ke-18 Nah Di sana juga Terjadi perubahan Yang benar-benar Cepat dan signifikan Yaitu dulunya Mengerjakan sesuatu Itu dikerjakan oleh Tenaga manusia Ini tiba-tiba Muncul Penemuan baru Yaitu Penemuan Mesin WAP Jadi Tenaga manusia Digantikan oleh Mesin WAP Dampaknya juga Sangat mengerikan Termasuk Berkurangnya Tenaga kerja Pengangguran Masal Yang benar-benar Banyak Kemudian Muncullah Ekspansi Negara Barat Ke Timur Termasuk Mereka melakukan Penjelajahan Samogera Itu salah satu Dampak dari Revolusi Industri 1.0 Kemudian Di abad 19 Revolusi Industri 2.0 Itu dipicu Oleh Penggunaan Mesin Produksi Masal Bertenaga Listrik Nah Ini lebih Hebat lagi Daripada Mesin WAP Tentunya Dengan Tenaga Listrik Dan Minyak Yang dihasilkan Oleh mesin Ini menjadi Berkali-kali Lipat Dari Tenaga UAP Nah ini Juga Semakin Mengurangi Ketergantungan Produk Terhadap Tenaga Manusia Kemudian Revolusi Industri 3.0 Hadir Di abad 20 Nah Ada Penemuan Teknologi Informasi Ada Penemuan Web Ada Penemuan Internet Nah itu Memicu Mesin-mesin Otomasi Bapak Ibu Mesin-mesin Otomasi Itu mesin-mesin Yang bisa Bekerja Secara Otomatis Nah Tentu Saja Ini Semakin Mengeliminasi Ketergantungan Industri Terhadap Manusia Nah Kemudian Sekarang Di abad 21 Kita Kenal Dengan Revolusi Industri 4.0 4.0 Ditandai Dengan Mesin Terintegrasi Mesin-mesin Sudah Terintegrasi Jaringan Internet Bapak Ibu Kita Mengenal IOT Internet Of Thing Internet Of Thing Itu Satu Perangkat Yang Bisa Dikontrol Dari Jarak Jauh Dengan Koneksi Internet Nah Teknologi IOT Ini Sudah Sangat Terjangkau Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Tidak Perlu Uang Jutaan Rupiah Untuk Bisa Menilati Teknologi Internet Of Thing Contohnya Menyalakan Lampu Menyalakan AC Menyalakan TV Atau Perangkat Elektronik Langinya Dengan Suara Ataupun Mengontrol Semua Perangkat Di rumah Bapak Ibu Dari Jauh Jadi Contohnya Seperti Ini Bapak Ibu Harus Keluar Kota Dan Meninggalkan Rumah Dalam Kondisi Korsong Nah Untuk Menjegah Kejahatan Biasanya Lampu Itu Bapak Ibu Nyalakan Terus Nah Itu Malah Menjadi Ciri Salah Satu Ciri Bahwa Rumah Nah Dengan Teknologi Internet Of Thing Ini Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Karena Bapak Ibu Bisa Mengantau Rumah Bapak Ibu Sendiri Kemudian Bisa Mematikan Lampu Itu Dari Manapun Selama Handphone Bapak Ibu Memiliki Seringan Internet Nah Ini Salah Satu Internet Of Thing Bahkan Semua Jendela Dan Bintu Bisa Dikunci Dibuka Menggunakan Suara Oke Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Artif Visual Intelligent Yaitu Kecerdasan Buatan Kecerdasan Buatan Ini Sudah Menampakkan Hasilnya Bapak Ibu Contohnya Bapak Ibu Saat Berbelanja Di Marketplace Di Tokopedia Di Shopee Di Bukalapak Di Lazada Saat Bapak Ibu Membuka Aplikasi Ini Aplikasi Marketplace Itu Semua Tahu Apa Yang Bapak Ibu Ingin Jadi Aplikasi Marketplace Itu Berbeda Bapak Ibu Setiap Orang Berbeda Kalau Saya Misalkan Suka Perangkat Digital Berarti Marketplace Saya Isinya Barang-barang Yang Kaitannya Dengan Teknologi Digital Kalau Mungkin Ibu Ibu Anggota MGMPI Di Sini Mungkin Karena Susahnya Biasanya Ibu Ibu Biasanya Passion Nah Itu Biasanya Yang Adalah Kaitannya Dengan Passion Nah Itu Dengan Inter Artificial Intelligent Keterlis Ketelan Dan Microsoft Office Sendiri Juga Ada Microsoft 365 Jadi Jadi Jika Siswa Itu Mengerjakan Tugas Nanti Dianalisis Sendiri Oleh Sistem Itu Sudah Bisa Terjadi Bapak Ibu Nah Itu Tanda-tanda Revolusi 4.2 Kemudian Munculnya Robot Bapak Ibu Nah Robot Ini Harganya Juga Tidak Mahal Silahkan Bapak Ibu Blosing Di Marketplace Kemudian Silahkan Cari Robot Untuk Ngepel Lantai Harganya Sudah Murah Bapak Ibu Tidak Sampai 2 Juta Rumah Bapak Ibu Sudah Terpel Sudah Bersih Oleh Sistem Robot Yang Bisa Ngepel Dan Menyapu Lantai Kita Dan Itu Bisa Dikontrol Dengan Suara Bapak Ibu Jadi Kita Tidak Perlu Capek-capek Untuk Ngeklik Tinggal Suara Bersihkan Rumah Saya Dia Bergerak Sendiri Nah Kemudian Selanjutnya Dampaknya Bapak Ibu Nah Ini Dampaknya Yang Luar Biasa Dampak Perubahan Pekerjaan Perubahan Kerjaan Pekerjaan Banyak Pekerjaan Nanti Akan Digantikan Robot Dan Mesin Cerdas Nah Kemudian Kita Harus Terus Belajar Pengetahuan Baru Keterampilan Baru Sepanjang Hayat Jadi Kalau Kita Berhenti Belajar Kaman Zulah Nyaman Kita Ya Sudah Kita Akan Tergilas Oleh Perkembangan Teknologi Yang Tentunya Sangat Cepat Lebih Cepat Daripada Di Masa Lalu Kemudian Ada Inovasi Ekonomi Ada Jenis Jenis Mata Uang Baru Seperti Yang Dulu Mbak Ibu Pasti Perlah Mendengar Jenis Mata Uang Bitcoin Bitcoin Itu Cryptocurrency Jadi Sesuatu Yang Abstrak Tapi Itu Bisa Untuk Membeli Seperti Sekarang Seperti Dompet Digital Itu Sepertinya Abstrak Kita Tidak Membawa Uang Jenis Kartal Tapi Itu Bisa Untuk Membeli Sesuatu Kemudian Model Baru Untuk Ketujukan Talenta Kreatif Dan Lintas Disiplin Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Pemberdayaan Individu Bapak Ibu Orang Kebanyakan Mendapat Akses Pada Jaring Digital Untuk Mendapatkan Pengetahuan Berkomunikasi Global Dan Menjalankan Bisnis Jadi Memang Kita Saatnya Untuk Menjadi Warga Negara Digital Jadi Di Kehidupan Di Revolusi 4.0 Itu Bukan Bukan Hanya Warga Negara Secara Fisik Warga Negara Indonesia Atau Warga Negara Nah Badan Jepara Warga Nah Badan Jepara Ataupun Disa Bapak Ibu Tapi Kita Juga Nanti Berperan Sebagai Warga Negara Digital Yang Luasnya Itu Tidak Bisa Diukur Bapak Ibu Tidak Bisa Diukur Karena Bentuknya Secara Digital Oke Kemudian Dampak Positifnya Dampak Positif Industri 4.0 Di Indonesia Bapak Ibu Indonesia Itu Sekitar 23 Juta Pekerjaan Yang Ada Saat Ini Akan Digantikan Otomasi Pada 2020 Ini Mau Tidak Mau Bapak Ibu Jadi Ada 23 Jenis Pekerjaan Yang Akan Hilang Bapak Ibu Nah Pekerjaan Yang Akan Hilang Atau Beresiko Otomasi Adalah Pekerjaan Yang Bersifat Repertisi Pekerjaan Yang Berulang Ulang Pekerjaan Yang Monoton Itu Akan Digantikan Oleh Teknologi Informasi Itu Pasti Seperti Apa Seperti Data Entry Jadi Orang Yang Kerjanya Memasukkan Data Itu Pasti Akan Hilang Kemudian Pegawai Yang Memrayar Tukang Tukang Parkir Itu Pasti Akan Hilang Kemudian Operator Mesin Itu Akan Hilang Bapak Ibu Intinya Apa Bekerjaan Yang Monoton Itu Akan Hilang Contohnya Bekerjaan Yang Monoton Ya Seperti Teller Bank Teller Bank Itu Akan Hilang Dan Bank Yang Ada di Sekar Kita Kantor Kantor Bank Yang Seperti PRI Kemudian BKK Yang Ada di Setiap Kecamatan Itu Saya Yakin Tidak Sampai Tahun 2030 Kantor Kantor Itu Akan Hilang Karena Itu Tidak Penting Bapak Ibu Karena Bank Sekarang Sudah Berubah Ke Bank Digital Kalau Bapak Ibu Mengenal Jenis Bank Baru Sekarang Namanya Jenis Itu Itu Jenis Bank Masa Depan Artinya Kita Membuat ATM Membuat Rekening Itu Kita Tidak Perlu Datang Ke Kantor Tapi Tinggal Membuka HP Kita Kemudian Kita Mengisi Data Kita Kemudian Secara Virtual Mereka Akan Menelpon Kita Secara Virtual Kemudian Menanyakan KTP Kita Nah Kalau Sudah Fix Kartu ATM Kita Tanpa Buku Tabungan Bapak Ibu Karena Buku Tabungan Itu Sudah Sudah Masa Lalu Jadi Nanti Buku Tabungan Yang Rekening Kurangnya Bisa Di Indus Secara Visita Nah Beberapa Hari Pan Lama Dikari ATM Kita Itu Bisa Dikirim Melalui Kuril Paket Jadi Jadi Kita Kita Tidak Perlu Ketemu Dengan Pegawai Bank Dengan Peler Dan Jangan Sampai Nanti Anak-anak Kita Siswa Kita Jadi Kalau Nanti Masuk Kejurusan Ekonomi Ya Pekerjaan Pekerjaan Itu Akan Hilang Bapak Kemudian Disamping Menghilangkan Banyak Pekerjaan Juga Revolusi Industri Menghasilkan Peluang Ini Diperkirakan Ada 10 Juta 27 Sama 46 Juta Pekerjaan Baru Dan 10 Juta Pekerjaan Baru Tersebut Diantaranya Adalah Jenis Pekerjaan Yang Belum Pernah Ada Sebelum Memang Belum Ada Contohnya Banyak Sekali Contohnya Adalah Desainer Grafis Desainer Grafis Untuk Media Sosial Banyak Bapak Itu Yang Bekerja Menjaga Akun Instagram Orang Kemudian Youtuber Youtuber Itu Pekerjaan Yang Dulunya Tidak Pernah Ada Dan Menjanjikan Sekali Buktinya Apa Seluruh Artis Indonesia Itu Memiliki Akun Youtube Itu Tandanya Apa Memang Pekerjaan Akan Berpindah Ke sana Pekerjaan Perkerjaan Baru Secara digital Itu Akan Muncul Karena Dampak Dari Revolution Industry 4.0 Nah Kemudian Apa Tugas Kita Tugas Kita Ini Berat Tugas Tugas Guru Itu Sangat Berat Karena Memang Tantangan Peserta Didik Kita Di Dunia Nyata Itu Belum Bisa Dibayangkan Makanya Sebagai Guru Kita Harus Membekali Kemampuan Kemampuan Berpikir Kritis Nah Seperti Di Taksonomi Belum Edisi Revisi Nah Disini Juga Sudah Dijelaskan Mulai Dari Remember Kemudian Understand Apply Analyze Evaluate Sampai Mencipta Jadi Mencipta Ini Masuk Atega Record High Order Training Skill Nah Kalau Bisa Kita Memang Selalu Mengajarkan Keserta Didik Kita Untuk Ke Arah High Order Training Skill Nah Untuk Melakukan High Order Ini Paling Mudah Memang Menggunakan Teknologi Digital Walaupun Secara Tidak Digital Pun Bisa Tapi Memang Lebih Sulit Kalau Digital Memang Lebih Memudahkan Untuk Mengajar Secara High Order Karena Masa Depan Mereka Yang Memang Di Dunia Digital Ladi Kemudian Kemudian Selanjutnya Keterampilan Abad 21 Mesti Bapak Ibu Sudah Sering Mendengar Ini Nah Ini Yang Yang Harus Terus Kita Tekankan Ini Yang Harus Selalu Kita Berikan Bapak Tidik Kita Yaitu Keterampilan Abad 21 Sudah Tidak Jamannya Mengajar Menghafal Maju Kedepan Kemudian Menyebutkan Apa Yang Sudah Dihafalkan Tadi Dibelangkan Itu Sudah Tidak Jamannya Bapak Ibu Karena Tugas Menghafal Itu Sekarang Sudah Diberikan Ke Google Tugas Kita Memang Menganalisis Kemudian Mengerakkan Mengevaluasi Kemudian Mencipta Nah Tugas Tugas Menghafal Itu Kita Serahkan Ke Artificial Legend Nah Disini Apa Saja Perempuan Abad 21 Tentunya Kita Mengenal Istilah 4C Yaitu Critical Thinking Berpikir Kritis Bapak Ibu Berpikir Kritis Itu Artinya Apa Melihat Masalah Dari Banyak Sisi Bapak Ibu Dari Banyak Sudut Critical Thinking Itu Sebelum Kita Mempercaya Informasi Kita Harus Meng-cross Checknya Dengan Data Kita Tidak Boleh Menerima Tidak Boleh Percaya Semua Informasi Yang Masuk Ke Kita Kemudian Langsung Ya Tidak Tapi Harus Kita Bandingkan Dengan Informasi Informasi Lain Yang Pari Nah Cara Belajarnya Sudah Modelnya Seperti Itu Jadi Mengolah Informasi Kemudian Menggunakan Data Nah Itu Menghasilkan Keterampilan Berpikir Kritis Nah Itu Tentunya Itu Butuh Usaha Yang Keras Jadi Barometernya Seperti Ini Bapak Sinetron Sinetron Kritis Kita Itu Kan Kebanyakan Memang Sinetron Sinetron Yang Tidak Mengajarkan Berpikir Kritis Nah Kalau Anak Anak Kita Sering Menonton Sinetron Seperti Itu Ya Kemampuan Berpikir Kritis Nya Akan Turun Karena Apa Yang Disajikan Disana Tidak Mengajak Siswa Untuk Berpikir Kritis Nah Kemudian Kreatifitas Bapak Ibu Kreatifitas Itu Satu Keterangkilan Yang Bisa Menghasilkan Bentuk Bentuk Inovasi Dan Penemuan Penemuan Baru Inovasi Berarti Sesuatu Hal yang Baru Sesuatu Hal yang Baru Yang Bisa Memicu Perubahan Kearah Kearah Yang Baik Nah Kreatifitas Ini Terus Dibuk Kemudian Yang Ketiga Kolaborasi Bapak Sekarang Jamannya Era Abad 21 Tidak Tidak Ada lagi Jamannya Anak Bekerja Sendirian Tidak Jamannya Lagi Anak Bekerja Sendiri Kemudian Maju Sendiri Pinter Sendiri Itu Sudah Tidak Jamannya Bapak 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 Karena Pekerjaan Di Masa Depan Mereka Menuntut Kolaborasi Menuntut Kerjasama Tentu saja Bekerja Sendirian Pasti Akan Jauh Lebih Kurang Bagus Daripada Bekerja Bersama Salah Satunya Di Microsoft Team Microsoft Team Mengajarkan Tadi Melakukan Kolaborasi Contohnya Begini Kita Punya RPP RPP Itu Bisa Kita Kolaborasikan Secara Bersama Bersama Secara Bekerja Bersama Bapak Ibu Tetap Di rumah Saya Di rumah Atau Bapak Ibu Di sekolah Saya Di sekolah Kemudian Kita Bisa Mengkolaborasikan RPP Itu Menjadi Produk Yang Baik Nah Dengan Bantuan Microsoft 365 Sama Berarti Kita Buka Ping Kemudian Kita Ngetik Bersama Bapak Ibu Bisa Mengakses RPP Saya Kemudian Saya Juga Bisa Mengakses RPP Tentap Bapak Ibu Kemudian Kita Diskusikan Bersama Tanpa Bertemu Tata Bukanya Satu Orang Bapak Kolaborasinya Bisa Dalam Satu Ting Nah Kemampuan Kemampuan Seperti ini Harus Kita Biasakan Bapak Ibu Tentunya Kolaborasi Disini Bukan Kolaborasi Dalam Bentuk Kerja Rompok Walaupun Untuk Latihan Boleh Tapi Kolaborasi Dalam Bentuk Digital Bapak Ibu Karena Mereka Bekerja Nanti Di Masa Depan Itu Memang Kolaborasinya Secara Digital Bapak Ibu Bukan Terus Ketemu Bekerja Tidak Bapak Ibu Karena Intensitas Bekerjaan Nanti Di Masa Depan Itu Butuh Kecepatan Butuh Multitasking Nah Kemudian Yang Keempat Ini Juga Tidak Tidak Pentingnya Yaitu Kemampuan Komunikasi Sehebat Apapun Orang Sepintar Apapun Orang Secerdas Apapun Orang Kalau Dia Tidak Memiliki Kemampuan Komunikasi Efektif Tentunya Akan Percuma Bapak Ibu Nah Kemampuan Komunikasi Ini Di era Digital Bukan Hanya Komunikasi Dalam Bentuk Suara Bapak Ibu Tapi Mengkomunikasikan Ide dan Gagasan Melalui Gambar Melalui Brosur Melalui Flyer Melalui Postingan Postingan Di media Sosial Melalui Video-video Yang Menarik Untuk Bisa Tersampaikan Ide dan Gagasannya Nah Sekali lagi Komunikasi Bukan Hanya Kita Bersuara Di depan Seperti Di masa lalu Tidak Bapak Ibu Tapi Kemampuan Yang Menutup Keterampilan IT Juga Seperti Bisa Membuat Desain Bagus Desain Ini Bisa Berbicara Jadi Tentunya Pesan Ini Bagi Kita Bagi Guru Tentunya Tugas-tugas Kita Harus Bagi Anak Tidak Tidak Kita Suruh Menulis Seperti Zaman Dulu Lagi Tapi Buat Video Buat Flyer Buat Posting-postingan Dengan Bentuk-bentuk Yang Kreatif Dan Indah Nah Postingan-postingan Flyer-flyer Brosur Yang Bisa Berbicara Itu Nanti Akan Bermanfaat Bagi Kehidupan Mereka Di masa Depan Dan Itu Menentukan Bagaimana Mereka Berkomunikasi Secara Efektif Oke Bapak Ibu Sekarang Kita Berikutnya Ini Ke Steam Ini Steam Science Technology Engineering Art And Mathematics Ini Yang Nanti Beberapa Tahun Kedepan Akan Menjadi Bicara Kita Bersama Oke Baik Bapak Ibu Itu Tentang Revolusi Industri 4.0 4.0 Dan Implikasinya Terhadap Kita Seperti Jadi Tugas Kita Luar Biasa Berat Bapak Ibu Karena Apa Karena Siswa Kita Nanti Belum Tahu Seperti Apa Di Masa Depan Mereka Dan Tentunya Kita Harus Menyiapkan Masa Depan Mereka Nah Untuk Menyiapkan Masa Depan Mereka Itu Tentunya Kita Harus Selangkah Di Depan Mereka Bapak Ibu Selangkah Di Depan Anak Didik Kita Tapi Kondisi Sekarang Bapak Ibu Siswa Kita Sudah Meninggal Kita Sudah Jauh Di Depan Kita Dan Dan Informasi Menyiapkan Bapak Ibu Sedangkan Kita Masih Jalan Di Tempat Istilah Pak Kadin Kemarin Kita Jalan Di Tempat Dan Kemeringat Gropios Tapi Tidak Bergerak Maju Sedangkan Anak Didik Kita Sudah Sampai Buduh Dalam Hal Demologi Informasi Nah Tentunya Kita Harus Bergerak Cepat Untuk Minimal Menyamai Mereka Sehingga Kita Bisa Memberi Bekal Mereka Tentang Keterampilan Abad 21 Untuk Bisa Bertahan Di Era Revolusi Industri Empat Tidak Oke Bapak Ibu Demikian Tamparan Saya Hari Ini Kita Diskusi Atau Saling Sapa Saja Di Forum Webinar Kita Forum NG MPPS Cara Dari Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Komentar Atau Apa Kita Diskusi Bersama Silahkan Bapak Ibu Halo Bapak Masih Di Tempat Kok Sunyi Sinyap Atau Boleh Bertanya Tentang Sesuatu Yang Ada Hubungannya Dengan Pendidikan Kita Anak Bukus Bukus Monggo Bukus Di Mickey Pond Bukus Dinyalakan Demi Sesu Bukus Berón Ba values Siberio Bukus Bukus Note Dinyalakan Ben Halo Pugos Bina Ini Pak Upik Ya masih untuk yang Pak Upik sampaikan tadi Karena saya tidak membuka di Microsoft-nya Jadi mungkin kami perlu lagi untuk belajar Ini lagi yang Pak Upik sampaikan tadi Nanti ada Pak Sam di SMP1 Memang kita mulai bergerak ke situ Jadi memang kita mulai bergerak Kita digitalkan RPP kita Ke OneNote Jadi nanti lebih rapi, lebih mudah Dan tentunya lebih abadi Karena RPP kita biasanya kan Harus disimpan di satu lemari bertahun-tahun Dan nanti paling-paling akhirnya ngehilang 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 Kita mau tidak mau harus bergerak ke situ Dan tentunya nganteng Bapak Ibu Harus ada kesamaan persepsi Antara pemangku kebijakan Dalam hari ini di Nasibora Dengan sekolah tentunya Dan Alhamdulillah Bapak Ibu Kemarin Pak Kadin memang sudah Sudah mendukung kita Untuk menggerakkan digitalisasi Jadi kita memang harus siap-siap ke digitalisasi nanti Karena insya Allah nanti Bapak pengawas timnya tentu saja Tidak akan menyalahkan itu Karena eranya memang tidak berubah Bapak Ibu Tapi nanti kalau masih ada Bapak pengawas Yang merah Menurut saya sekarang ini masih Belum menyetujinya Kita harus mengikuti perintah beliau Tapi insya Allah nanti beberapa tahun ke depan Nanti tim-tim pengawas baru ini Yang berwawasan kekinian Nanti insya Allah akan berubah ke situ Dan kamu jangan takut ya Bapak Ibu Tidak sulit kok Digital itu tidak sulit Ya tentunya tidak sulit Yang benar itu kita belum terbiasa saja Kalau kita sudah terbiasa insya Allah Mudah Itu saja Dan jangan sampai kita ada rasa takut ya Bapak Ibu Aku tidak anggel Aku tidak anggel Nah itulah Yang kadang-kadang malah menghambat kita sendiri Jadi Ibu disini Nah kadang-kadang seperti itu Karena ketakutannya itu Akhirnya menurunkan kemampuan dirinya sendiri Jadi Ibu kesenilah Terus di SMP 1 Mayong Kelihatannya pembelajaran digitalnya kan Termasuk yang paling sukses nih Ibu Di Kabupaten Separa Boleh berbagi Ibu Sampai sekarang PJC ini Partisipasinya Tinggi sedang atau rendah Mohon gak berhubung Alhamdulillah Pak Untuk pembelajaran jarak jauhnya Berjalan dengan baik Misalnya Pembelajaran saya saja Kalau Miss Satu Paling hanya 3 anak Satu kelas yang tidak mengikuti Jadi kami ada absennya Absennya kami absen Pakai foto Untuk selanjutnya Kamu juga melakukan Tingkendakan bagi anak-anak yang Memang agak malas Misalnya beberapa kali pertemuan Kok tidak mengikuti Kami dari Wali kelas dan BK Mengunjungi anak Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Paling hanya beberapa anak Yang terkendala dengan Kegiatan PJC Itu kendalanya Paling hanya Anak yang Akses Kemudian Pak Uki Untuk yang SMP Satu Bayang Encik Luar biasa Memang luar biasa Berhasil Dan memang harus ada Tadi seperti yang Di balik bukus tadi Memang Sikap Anak-anak Partisipasinya rendah Itu tugas Guru BK Untuk visit Kemudian Menganalisis Apa sepatunya Anak-anak ini Kok tidak ikut PJC Nah itu Memang langkah-langkah itu Harus ada Langkah-langkah Partisipasinya Sehingga anak kita itu Tetap bisa belajar Dari rumah Belajar dari rumah Dengan Semaksimal mungkin Dengan sebaik mungkin Nah kemudian bukus Untuk kuota internet Anak-anak sudah Sudah Dapat semua G Gimana Pak Upi Kuota internet Oh kuota Kok belum dapat ya Pak Tapi ini ada Ada Ibu-ibu yang baru Tadi pagi Yang Telkomsel Sudah dapat Oh Yang Telkomsel Bukus Pun pikanto Pulau M3 Pak Belum dapat Indosan Belum dapat Oh gitu Mau coba Bapak-Ibu yang disini Bapak-Ibu Boleh Open mic-nya Mic-nya diaktifkan Kemudian Kita diskusi Kira-kira untuk Bantuan Paket internet Itu Ada masalah Atau tidak Bapak-Ibu Yang punya Pengalaman Oh berarti Memang Telkomsel Soalnya saya Dapat terus Oh iya Karena kartu saya Telkomsel Dan Dapat terus Ini Ibu Hina Ibu Hina Mau ke Ibu Hina Iya Pak Kalau Saya kan Paknya Telkomsel Jadi dapat terus Tapi Untuk guru Yang lain Di sekolah saya Yang tidak pakai Telkomsel Tidak ada yang dapat Pak Oh Oh Tenggih Iya saya dapat Udah dua kali Pak Ini tak gunakan Meeting ini Yang Baru tadi pagi Anggi Tidak habis-habis ya Untuk meeting ini Kan gratis Iya Pakai kuota Yang 37 gigan Iya Yang lain Tidak ada yang dapat Pak Selain Telkomsel Oh Tidak Bukostina Belum pernah Dapat Bukostina Belum pernah Dapat Pak M3 Oh Seperti itu Kasusnya Ada kasus Yang lain Bapak Ibu Yang Punya kartu Non-Telkomsel Sudah dapat Ada Bapak Ibu Disini Pantesan kok Saya kok Tidak pernah Beli pulsa Buinang Iya Saya juga Tidak pernah Beli pak Dua bulan Saya Tidak Anggi Ternyata Lahan Cari Ini tadi Jam 2 malam Pagi-pagi Saya subuh Itu saya buka Ada pesan Masuk lagi Kuota 5 giga Plus 37 giga Untuk Untuk Aplikasi Pembelajaran Lumayan Juga Ternyata Nah terus Anak-anak Lancar Yang Seperti Indisa TNC Itu Dari Yang Lain Yang Yang Elfon Sel Nah Ini Kalau Teman-teman Disini Belum Belum Jauh Bu Murni Murni Assalamualaikum Bu Murni Ternyata Seperti Bung Terus Anak-anak Telepon Bu Inna Di Sekolah Panjenengan Anak-anak Yang Pakainya Telkomsel Sudah Dapat Tapi Yang Pakainya Yang Lain Juga Nggak Dapat Bilangnya Gitu Jadi Grup Itu Sampai Rame Ada Yang Bilang Aku Tahu Sudah Dapat Ada Yang Bilang Paling Hapus Nggak Dikasih Itu Terus Terus Masuk Yang Telkomsel Semua Pak Terus Telkomsel Semua Padahal Sudah Dua Sali Lima Guru Itu Telkomsel Semua Terus Anak-anak Sebegian Itu Juga Yang Telkomsel Yang Tidak Telkomsel Nggak Ada Yang Dapat Sudah Itu Perlu Di Tindak Lanjut Nanti Kalau Ada Pusdatin Nanti Coba Saya Sampaikan Itu Kira-kira Alasannya Apa Kenapa Itu Memang Gangguan Tennis Atau Kan Tidak Mungkin Nyasar Paket Datang Oke Bapak Tanya Sebentar Pak Si Si Grup Itu Kan Ada Webinar Kan Ada Bilang Untuk WA Itu Bisa Digunakan Untuk 50 Orang Untuk Tatap Muka Pembelajaran Itu Memang Benar Apa Enggak 10 Orang Untuk Tatap Muka Pembelajaran Itu Memang Benar Apa Enggak Nah Itu Kan Saya Kurang Tahu Setahu Saya WK Itu Yang Terakhir Berapa Itu 7 Atau 8 Orang Kalau Saya Tidak Salah Ya Dulunya Kan 8 Terus Kemarin Di Grup Webinar Itu Kok Ada Kata Kata Seperti Itu Ada Yang Ngirim Katanya Untuk 50 Orang Kalau 50 Orang Untuk Mengatasi Seperti Sekolahan Kecil Seperti Tempat Saya Kan Paling Tidak Anak Anak Bisa Mengikuti Pembelajaran Langsung Dengan Menggunakan WA Itu Oh Bu Inah Sudah Pakai Zoom Kalau Di Tempat Saya Maaf Pak Karena Sekolahan Kecil Kalangan Menengah Kebawah Kalau Pakai Video Dan Lain Lain Itu Anak Anak Banyak Yang Mengeluh Orang Tuanya Juga Mengeluh Jadi Pakainya WA Betul Memang Nah Yang Kita Gadang Gadang Itu kan Pakai Kota Tadi Ternyata Tidak Semuanya Masuk Kalau paket Kota Masuk Kesiswa Insya Allah Ada 37 Giga Itu Saya yakin Cukup Untuk Satu Bulan Untuk Kegiatan Tatap Muka Tatap Maya Seperti Ini Tapi Kalau Ada Kendala Seperti Itu Sulit Juga Nah Kalau Untuk Anak Anak Pakai Zoom Bapak Ibu Pakai Zoom Itu Bisa Digunakan Kalau Sekolahnya Belum Punya 365 Bisa Pakai Zoom Tapi Kalau Zoom Itu Harus Berbayar Yang Gratisan Ada Tapi Waktunya Terbatas Sekitar 30 Sampai 40 Menit Akan Keluar Otomatis Nanti Kita Masuk Lagi Tapi Kalau Bapak Ibu Mau Membeli Membeli Harganya Saya Biasanya Beli Untuk Pegiatan Webinar Saya Itu Rp50.000 Bapak Ibu Rp50.000 Itu Sudah Unlimited Tapi Itu Versi Bantuan Dari Zoom Rp50.000 Itu Bisa Pertahan 3 Bulan Nah Itu Bisa Bapak Ibu Gunakan Zoom Zoom Itu Lebih Mudah Daripada Aplikasi Yang Lain Bapak Ibu Dan Stabilitas Nya Lebih Baik Tapi Kalau Bapak Ibu Sekolahnya Sudah Deploy 365 Ya Kenapa Harus Bayar Karena 365 Sendiri Kan Sudah Sudah Gratis Dan Tidak Terbatas Mau Seharian Kita Video Konferens Seperti Ini Tidak Masalah Gratis Seperti Itu Seperti Itu Bapak Ibu Ada Pertanyaan Lagi Atau Saya Sapa Yang Lain Yang Tidak Ada Suaranya Semua Halo Pak Budi Assalamualaikum Pak Budi Kalau Sepi Sekali Bapak Ibu Semua Oke Sudah Jam 10 20 Ya Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Sedang Merayakan Hari Santri Jadi Jadi Mungkin Tadi Habis Ada acara Nopo Bukos Di Sekolah Panjeringan Ya Foto-foto Bersama Pak Itu Khusus Ibu-ibu Biasanya Enggak Oh iya Bukos Kemarin Ada Ada Kunjungan Dari SMP Dua Pecanggaan Itu Berkaitan Tentang Apa Itu Itu Dibanding Nopo 8 Standar Itu Mau Akreditasi Atau Untuk Persiapan Akreditasi Suaranya Enggak Jelas Suaranya Enggak Jelas Oh 8 Standar Itu Oh Itu Kemarin Itu Berarti Punya Ruang Khusus SMP 1 Mayong Benarnya Bukan Ruang Khusus Tapi Almari Khusus Itu Di Ruang Nopo Ruangannya Masih Nempel Di Perkutakaan Oh Itu Di Ruangan Perkutakaan Keren 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 Banyak Segitu Ya Itu Timnya Bukos Semua Itu Yang Damel Baru Membenahi Pak Oke Bapak Ibu Kok Tidak Ada Suaranya Yang Lain Pak Aryo Ini Nggak Dir Pak Aryo Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Sambil Itu Sambil Webinar Dengan Anak Anak Masih Mumpung Ada Pak Aryo Ini Bukos Dan Teman-teman Yang Lain Beripun Pak Pak Aryo Tentang Itu Pembagian Kota Pembagian Kota Kalau Saya Sejak Awal Saya Sudah Mendapatkan Operator Operator Saya Tri Sudah Mendapatkan Tapi Teman-teman Saya Yang Dari Operator Lain Seperti Telkomsel Dan Sebaginya Kok Katanya Sulit Loh 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 Saya Itu Sejak Minggu Awal Pembagian Itu Saya Sudah Dapat Notifikasi Mendapatkan 35 Giga Itu Pak Anak-anak Saya Di Kelas Saya 9H Juga Semacam Itu Ada Yang Sudah Dan Ada Sebagian Kecil Yang Belum Tidak Merata Kemarin Belum Saya Sampaikan Pas Kegiatan Pelatihan 365 SMP5 Karena Waktunya Saya Juga Kaget Pak Kemarin Pelatihannya Sebentar Sekali Saya Kaget Karena 365 Itu Dua Hari Saya Tidak Cukup Loh Kompleks Sekali Nah Kali Ini Kita Membahas Tentang Tadi Pak Tadi Tadi Mendisitalisasi RPP Ke One Jadi Sebenarnya Cara ini Sangat mudah Tinggal Masuk ke One Kemudian Buat RPP Buat Bagian-bagian RPP Kemudian RPP-nya Di Ubah Jadi PDF Dulu Pak Rion Kemudian Diunggah Sudah Selesai Nah Nanti Proses Pemeriksaan Oleh Ibu Kepala Sekolah Atau Supervisor Yang Lain Itu Tinggal Dibagikan Saja Dikirimkan Seperti Mengirimkan Tautan Jadi Beliau Kalau Domainnya Sama Nanti Langsung Bisa Melihat Dokumen Seperti Itu Tapi Ini Masih Bersifat Inovasi Karena Tidak Semua Guru Mau Diajak Kesini Dan Itu Harus Pelan Pelan Kesitu Pak Rion Sudah Bisa Langsung Harus Gini Tidak Bisa Pelan Pelan Tentunya Nanti Guru-guru Yang Muda Guru-guru Yang IT-nya Lihai Itu Menjadi Prototype Dulu Menjadi Contoh Nah Kalau Kita Memilih Tidak Menggunakan Digitalisasi Semua Kita Kita Akan Mundur Jauh Kebelakang Pak Rion Seperti Itu Dan Saya Saya Berdoa Pak OP Dan Cepat-cepat Jadi Pengawas Selalu Kan Bisa Memberikan Pada Apa Namanya Teman-teman Untuk Ini Semacam Ini Lebih Enak Lagi Kalau Misalkan Jadi Bapak Atau Ibu Pengawas Itu Tindal Pak Rion Sudah Di Dunggah Semuanya Ke OneDrive Untuk RPP Kemacam-macamnya Nah Nanti Kalau Dengan Semacam Itu Satu Dua Orang Di Sekolah Pasti Akan Yang Lainnya Juga Memersiapkan Itu Pak Tapi Jangan Awadir Pak Kami Kami Juga Sudah Ada Di Tim Pengawas Walaupun Belum Tapi Memang Secara Secara Belum Resmi Memang Sekarang Sudah Ada Di Tim Pengawas Jadi Bapak Pengawas Itu Ada Tim Kami Saya Masuk Ke Tim Beliau Jadi Saya Mengawal Itu Terus Jadi Kebijakan Digitalisasi Itu Insya Allah Akan Diterapkan Semoga Semoga Bisa Semoga Bisa Menyawakan Persepsi Tadi Amin Amin Pak Yang Saya Tanya Kan Pak Kita Kan Sering Kalau RPP Kita Kan Biasanya Bagian Bawah Itu Kan Ada Guru Bidang Studi Ada Kepala Sekolah Mengetahui Apakah Dalam Digitalisasi Itu Pakai Tanda Tangan Scan Kadang Saya Melihat Ada Barcode Yang Tanda Tangan Itu Misalkan Edaran Dari Kementerian Apa Tanda Tangannya Itu Sudah Menggunakan Barcode Bagaimana Caranya Tanda Tangan Saya Pasti Nah Itu Nanti Kedepan Kita Pak Itu Ada Pak Kalau Pak Aryo Caranya Mudah Ada Aplikasinya Namanya Trusted Sign Art Tanda Tangan Yang Terproteksi Secara Digital Ada Aplikasinya Itu Kalau Pak Aryo Punya Adop Acrobat Bukan Adop Peridur Yang Versi Resmi Itu Bisa Digunakan Untuk Buat Itu Adop Acrobat Sendiri Harganya Mahal Yang Punya Trusted Sign Art Pemda Sudah Punya BPKAD Itu Sudah Punya Jadi Kepala Sekolah Kita Sudah Bisa Membuat Tandatangan Digital Nah Itu Harusnya Bukan Hanya Digunakan Untuk Kepentingan Keuangan Untuk Bendara Itu Tapi Juga Itu Harus Diterapkan Ke Dokumen Digital Lainnya Termasuk RPP Betul Pak Aryo Betul Kalau Pak Aryo Dapat surat Dari Kementerian Kan Ada Barkode Pake Adop Akrobat Nanti Ada Pesannya Pesan Halaman Ini Terproteksi Karena Ada Tandatangan Digitalnya Nah Itu Tidak Sudah Bukan Seperti Nanti Kedepan Kita Memang Harus Kesitu Semua Sudah Tidak Jamannya Lagi Kita Tandatangan Kemudian Pake Stempel Yang Stempel Itu Kalau Sejarah Itu Sudah Usianya Sudah Berapa Puluh Sejak Dinas Sudah Pake Stempel Bukus Bukus Itu Aslinya Sejarah Bukus Saya Gebrafi Pak Gebrafi Pak Aryo Betul Sejarah Memang Sudah Digunakan Berapa Ribu Tahun Itu Sampai Sekarang Itu Memang Saatnya Harus Diganti Jamannya Lagi Tempel Basah Ini Pak Aryo Itu Lanjut Lagi Sudah Jam Setengah Sebelas Kita Tanda Tangan Dulu Tanda Tangannya Ini Nanti Saya Tampilkan Di Tampilan PowerPoint Saya Silahkan Bapak Ibu Mengetikan Ini Latihan Dulu Latihan Dulu Bapak Ibu Mengenal Tadi Kenapa Shorts Jadi Diketikan Saja Pastikan Sangat Mengetikan Jangan Ada Spacing Bapak Ibu Diketik Saja Di Browser Ini Saya Tampilkan Bapak Ibu Absensinya Ada Di Bapak Ibu Sebentar Nah Sudah Tampak Bapak Ibu Silahkan Diketik Bapak Ibu Berarti S. ID Garis Miring Absen Paket 3 Silahkan Melakukan Absensi Sampai Sampai Ibu Ada Kesulitan Tidak Yang Pak Yang pakai HP Tidak nampak kalau pakai HP di Odi HP Bu tidak nampak dan nampak Oh saya kebetulan Oh saya bacakan ya Bu saya bacakan stp-id Hai tampon Bu stp-id garis miring pak mohon diurang terlalu kecilan suaranya Sampun Bu kedengaran Bu ongif stp-id stp-id garis miring pakai tiga karena jenengnya ini saya sama jeneng Sampun Bu Sampun Pak belum-belum mencoba Pak Oh mohon jeneng semoga dicoba bapak-ibu tapi bapak-ibu ini saya tutup dulu terus kita foto bersama dulu ya karena ini sudah hampir jam 11 baik itu mohon bantuannya untuk mengaktifkan kameranya dulu kita foto bersama dulu oke Bapak Ibu wah bener-bener hari santri Pak Aryo jadi menyejukkan mata pemandangannya ini Pak Edis Pak Edis menyejukkan mata pakai putih-putih semua oke Bapak Ibu ini baru bisa masuk Pak Ubi anje Pak buat nopon-nopon ada rekaman ya kok oke Bapak Ibu fokus nge oke satu dua tiga sebentar Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu satu dua tiga Hai ini Hai hari biasanya diarahkan yang kelompok itu aja Pak kelompok depan atau studi foto bersama dia melu-nya aku luna lagi RS bar belum bahwa masih kami tunggu Bapak Ibu yang baru masuk, silahkan diaktifkan kameranya 1, 2, 3 nah ini sudah mulai tunggu 1, 2 3 oke, sambun Bapak Ibu motor sumun, kemudian untuk informasi berikutnya Bapak Ibu foto bersama ini yang saya unggah di grup MGMT, mohon disimpan masing-masing pribadi, karena saya kadang-kadang lupa Bapak Ibu, saking banyaknya webinar itu, kadang-kadang SS-nya campur bawur jadi saya bingung, jadi mohon Bapak Ibu secara pribadi menyimpan sendiri kemudian untuk laporan nanti jangan lupa diberi foto foto bersama ini, supaya meyakinkan di peningkat kredit oke, demikian Bapak Ibu terima kasih sekali atas Rauk Manjenengan hari ini sekali lagi selamat hari santri nasional Bapak Ibu semoga semakin meningkatkan ketakwahan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan momentum hari santri ini kemudian saya yang hari ini berbebas sebagai moderator mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak pas di hati Bapak Ibu semua sekali lagi terima kasih untuk berbadi ini kemudian terima kasih absensi nanti saya bagikan di grup MGMP maternawan Bapak Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu terima kasih teman-teman saya room saya tutup Bapak Ibu siap menunggu laporannya Pak siap laporannya nanti sekalian Bapak Ibu sedempat karena tinggal kita kan tinggal tiga kali pertemuan lagi dan kami informasikan untuk Kamis depan kita libur Bapak Ibu karena Kamis depan besok itu kan cuti bersama laras berarti hari Kamis depan kita libur Kamis depannya lagi kita menyelesaikan yang tiga kali pertemuan nanti Bapak Ibu mohon izin untuk di dulu terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu beratian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih